Kita seperti mengulang peristiwa Sumpah Pemuda, di mana anak-anak dari seluruh pelosok Indonesia datang ke satu titik untuk sebuah mimpi besar bagaimana Indonesia maju ke depan. Harapan kami agar ini tidak menjadi gerakan monopoli atau gerakan sendiri media grup, agar bisa ditiru oleh banyak organisasi, sehingga kemudian bisa menghasilkan lebih banyak kontribusi anak-anak sekolah, anak-anak SMA di seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Seperti kita ketahui tadi disampaikan oleh Pak Nino juga, disparitasnya cukup tinggi, di SD ada 25 juta anak, sementara yang masuk perguruan tinggi mungkin cuma sekedar sampai 5 juta Pak ya, yang masuk negeri 500 ribu. Nah ini yang kita berharap ada sebuah gerakan dari kita, civil society, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandeng tangan, merasa memiliki masalah pendidikan ini, jadi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi kita semua turun tangan agar kemudian Indonesia ke depan bisa jauh lebih baik.